Hukum untuk Umum Di kesempatan kali ini saya ingin bercerita dan berbagi informasi tentang hukum pidana Sobat Adiaksa mungkin sering banget mendengar istilah hukum pidana Tapi mungkin hanya sebagian saja yang benar-benar paham secara mendalam tentang hukum pidana Baiklah Sobat Adiaksa, saya akan membahas lebih dalam tentang hukum yang mengatur sendi kehidupan manusia dalam bernegara demi kepentingan umum ini Apabila kita ingin mengetahui hukum pidana, maka hal ini harus diawali dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan pidana Pidana berasal dari kata stref yang dalam bahasa Belanda yang erat kaitannya dengan istilah hukuman Istilah pidana lebih tepat dikemukakan dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari reh Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah perbuatan yang berkaitan dengan pidana Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang Sebagai akibat hukum atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana Selanjutnya, istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan strafrecht Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut criminal law Sobat adiaksa yang saya banggakan, ada pun pengertian hukum pidana menurut pendapat para ahli yang saya kutip adalah Yang pertama dari Pak Mulyatno Hukum pidana adalah aturan yang menentukan perbuatan yang tidak dibolehkan dilarang serta ancaman sanksi bagi yang melanggarnya Terus menurut Pak Mulyatno, aturan yang menentukan kapan dan dalam hal apa kepada pelanggar dapat dijatuhi pidana Terus yang ketiga, aturan yang menentukan cara pengenaan pidana kepada pelanggar tersebut dilaksanakan Kemudian saya kutip lagi dari Pak Wiriono Projodikoro Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana Kata pidana berarti hal yang dipidanakan Yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum Sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan Kemudian saya kutip lagi dari Pak Kansil Beliau menyatakan hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran Dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan Sobat Adiaksa yang saya banggakan Berpijak dalam garis besarnya dan juga berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang Yang pertama, aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu Yang disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu Yang kedua, syarat-syarat tertentu kapankah yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar Untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya Yang ketiga, tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya Misalnya, polisi, jaksa, dan hakim Terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar ketentuan pidana Dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya Serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut Dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum Lalu, Sobat Adiaksa, tujuan hukum pidana itu ada dua macam Yaitu, untuk memberikan peringatan kepada setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana Itu merupakan langkah preventif Yang kedua, untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana Agar menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat Itu merupakan langkah represif Jadi, dapat disimpulkan, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat umum Dari ancaman dan gangguan yang merusak kepentingan umum dalam bernegara Kemudian, Sobat Adiaksa, tujuan pidana menurut literatur Inggris adalah R3D Yang pertama, Reformation Yaitu, memperbaiki atau merehabilitasi pelaku tindak pidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat Namun, ini tidak menjadi jaminan karena masih banyak juga residivis Yang kedua, Restrain Yaitu, mengasingkan pelanggar dari masyarakat sehingga timbul rasa aman di masyarakat Yang ketiga, Retribution Yaitu, pembalasan terhadap pelanggar ketentuan pidana karena telah melakukan kejahatan Yang keempat, Detrance Yaitu, menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa maupun individual Yang potensi menjadi pelanggar akan jera dan takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Lanjut, Sobat Adiaksa Sebagai hukum publik, hukum pidana memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau mengancam seseorang Kepentingan hukum yang dimaksud disini adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia Baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun anggota suatu negara yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar oleh perbuatan manusia lain Semua ini ditujukan untuk terlaksananya dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan Kemudian memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi Fungsi hukum pidana disini adalah tidak lain memberi dasar legitimasi bagi negara agar negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana tadi dengan sebaik-baiknya Fungsi ini terutama terdapat dalam hukum acara pidana yang dikodifikasikan dengan apa yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAB Sobat Adiak Sayang saya banggakan terdapat beberapa sumber hukum pidana antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasan yang terdiri dari buku 1 tentang Aturan Umum, buku 2 tentang Kejahatan, dan buku 3 tentang Pelanggaran Undang-Undang di luar hukum pidana yang kedua Undang-Undang Hukum Pidana contohnya Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tindak Pidana Ekonomi Undang-Undang Narkotika Dan Undang-Undang Psikotropika Kemudian yang ketiga sumber hukum pidana adalah hukum adat Yang dijelaskan dalam pasal 5 ayat 3 huruf B Undang-Undang Daurat nomor 1 tahun 1951 Sobat Adiaksa, salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan Dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pemidanaan ini Harus dikaitkan dengan aliran-aliran hukum pidana Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern, dan aliran neoplasik Perbedaan dari ketiga aliran tadi Erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut Sobat Adiaksa, aliran klasik muncul pada abad ke-18 Merupakan respon dari ancient regime di Perancis dan Inggris Yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum, dan ketidakadilan Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan berkehendak manusia Yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single track system Berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana Lanjut, aliran modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 Yang bertitik tolak pada aliran determinisme Yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak atau the doctrine of free will Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak Tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya Sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana Aliran ini menolak pandangan-pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan subjektif Lalu, aliran neoklasik muncul pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik Yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia Namun, aliran ini memiliki anggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran neoklasik Terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu Perbaikan dalam aliran neoklasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan Dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum Dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan Perbaikan selanjutnya adalah dengan banyaknya kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan objektif Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana Oke Sobat Adiaksa, demikianlah penjelasan tentang hukum pidana yang saya rangkum dalam sebuah segmen Dalam podcast ini, saya hanya memberikan sebuah tambahan edukasi kepada diri sendiri dan Sobat Adiaksa sekalian Agar kita semua bisa memahami lebih dalam tentang hukum pidana Sebagai hukum yang mengatur sendiri kehidupan manusia dalam bernegara Jangan lupa untuk selalu mendengarkan cerita saya dalam podcast ini Agar saya tetap bersemangat untuk membuat konten yang lebih menarik lagi Terima kasih atas waktunya Semoga Sobat Adiaksa sekalian selalu dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Salam Sobat Adiaksa